Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara perselesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020 Sidang padapan yang satu ini diketui oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Eninur Baniksi dan Wahidudin Adams dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan bawaslu serta pengesahan alat bukti dari dua perkara nomor 54 tahun 2021 untuk Kabupaten Wakatobi dan 122 tahun 2021 untuk Kabupaten Mamuju Pada perkara nomor 54 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020, Ahrawi dan Hardin Laomo Baron harap selaku termohon memberikan keterangan atas dari permohon mengenai 74 pengguna hak pilih DPT yang tidak sah karena tidak menandatangani form C daftar hadir KWK Menurut Baron, pihaknya telah melakukan penelusuran dengan melakukan pembukaan kotak suara pada tanggal 24 Januari 2021 dan menemukan 79 orang yang lalai dalam menandatangani form C daftar hadir pemilih DPT antara lain di TPS 5 ada 25 orang yang menggeliru mengisi daftar hadir di daftar DPT-B sering itu ada 54 pemilih DPT di TPS 7 yang mengisi daftar DPT-B dan daftar pemilih pindahan Erna Ratna Ningsi selaku kuasa hukum pihak terkait mengungkaukan pengohon tidak memiliki keduakan hukum karena selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait sebesar 2036 suara atau 3,29% yang melampaui batas maksimum 2% untuk syarat mengajukan permohonan ke MK Selanjutnya perkara 122 tahun 2021, Cito Cumhardika selaku termohon membantah dali pemohon tentang adanya kecurangan yang dilakukan pihaknya dengan meloloskan calon wakil bupati atas nama Ado Mas Ud yang menggunakan ijazah palsu Menurut termohon, pihaknya telah melakukan verifikasi atas dua bakal calon tersebut tanggal 6 September dan proses tersebut sudah disesuai dengan perdomaan tata acara yang berlaku sesuai putusan Komisi Pemain Umum RI tentang teknis pendaftaran, penelitian, dan perbaikan dokumen persyaratan penetapan serta pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota Puan Sumahan, Agung Sumarna, MKTP News, melaporkan